selamat menikmati sebuah akwarium berbentuk kubus diisi air hangat hingga penuh volume air pada akwarium tersebut 216 liter panjang sisi akwarium adalah titik-titik nah Sobat 100, ada yang sudah tahu cara menjawab soal ini? oke, kalau gitu kita jawab bersama-sama ya Sobat 100 ya oke, nah Sobat 100 disini kita bisa menentukan panjang sisi dari akwarium dengan cara harus ingat dulu volume dari kubus kenapa volume dari kubus? karena akwariumnya berbentuk kubus betul sekali masih ingat volume kubus rumusnya apa ya? oke, rumusnya kita tulis disini volume kubus sama dengan sisi x sisi x sisi oke, atau ada yang menyebutkan rusuk x rusuk x rusuk oke ya, jadi disini kita pakai sisi x sisi x sisi nah, karena panjang sisinya ini sama maka bisa kita tuliskan sama dengan sisi pangkat 3 oke, Sobat 100? jelas ya? oke nah, disini karena yang ditanyakan adalah panjang sisi akwarium kemudian yang sudah diketahui adalah volume sebesar 216 liter sehingga rumus sisi pangkat 3 ini bisa kita tuliskan menjadi sisi sama dengan akar pangkat 3 dari volume kubus volume kubus nah, volume kubusnya tadi berapa ya Sobat 100? iya 216 liter kita tuliskan ya akar pangkat 3 dari 216 liter nah Sobat 100 disini ada satuan liter masih ingat? liter itu satuan volume ya nah selain liter satuan volume yang setara dengan liter itu satuannya apa ya Sobat 100 ya? diingat-ingat nih 1 liter sama dengan iya 1 desimeter pangkat di pangkat 3 oke udah ingat ya nah sekarang kita tuliskan jadi disini akar pangkat 3 dari 216 desimeter pangkat 3 oke ya nah kalau sudah kita bisa menghitung nih Sobat 100 akar pangkat 3 dari 216 nah kalau seperti ini maka Sobat 100 perlu ingat kembali perkalian pangkat 3 nya ada yang sudah tahu? oke kita tuliskan ya disini 1 pangkat 3 artinya 1 x 1 x 1 hasilnya 1 oke dan kita cari sampai nanti dapat 216 oke ya berikutnya kalau 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 x 2 x 2 yaitu 8 berikutnya 3 pangkat 3 sama dengan 3 x 3 x 3 sama dengan 2 27 nah kalau 4 pangkat 3 11 100 hasilnya berapa? iya kita cek apakah betul? 4 pangkat 3 sama dengan 4 x 4 x 4 sama dengan 64 betul sekali jadi 4 pangkat 3 sama dengan 64 berikutnya 5 pangkat 3 sama dengan 5 x 5 x 5 sama dengan 125 selanjutnya 6 pangkat 3 sama dengan 6 x 6 x 6 sama dengan 216 kemudian 7 pangkat 3 sama dengan 7 x 7 x 7 sama dengan 343 berikutnya 8 pangkat 3 sama dengan 8 x 8 x 8 sama dengan 512 selanjutnya 9 pangkat 3 9 x 9 x 9 sama dengan 729 dan yang terakhir 10 pangkat 3 sama dengan 10 x 10 x 10 sama dengan 1000 nah sobat 100 disini ada yang sama dengan 216 yang mana ya? iya betul sekali kita tandain ya berarti yang ini nah jadi 6 pangkat 3 itu sama dengan 6 x 6 x 6 yaitu 216 sehingga akar pangkat 3 dari 216 desimeter pangkat 3 adalah berapa 1100? iya betul kita tuliskan ya jadi disini hasilnya 6 desime desimeter sehingga sisi kubus sisi kubus ini sudah sudah paham dengan video penjelasan ini maka sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya selamat belajar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati